Karena apa? Dengan waktu yang ergen, sebenarnya tim verifikasi ini bekerja seminggu untuk mengecek satu-satu. Ini kan dengan resmi, itu tunggu dulu. Yang kemarin, lagi-lagi, sama dengan resmi ini, antara Pak Geralan melawan, apa yang lagi-lagi, Buku Timur. Tiba-tiba dari Pak Geralan mengklaim, ini mana datanya? Dia pernah main di sini, tapi berhubung ininya, tahun kapan datanya, tiga gak diamainkan. Tiga orang tidak berhubungan. Ini sudah melalui proses verifikasi. Kan itu berkata awalnya, hatinya bukan sah. Sekarang Pak Mas Otto tak sah berarti? Bukan tidak sah, bukan tidak sah. Ini panjang ceritanya, ketika kami memainkan pemain tidak sah, aturan mainnya, kami patah main. Berarti pengandingan kami kemarin paling tidak protek. Paling tidak protek, mungkin tidak. Kalau dia mau protek, silahkan. Pelahat memainkan itu memang ilegal, gak lupa, gak terdapat tanya. Pada waktu itu, tunggu dulu, tunggu dulu, pada waktu itu. Lalu hati si EG tidak berkata-kata banyak, karena udah deal sama-sama. Ini juga ini. Deal kan, pada saat itu, verifikasi kami oke kan? Enggak. Paling mengakui verifikasi kami oke. Oke kan? Sekarang verifikasi kami terlalu lagi, nampaknya. Tim paling tidak berkata, tidak berkata, tidak berkata, tidak berkata. Tim paling tidak berkata, tidak berkata, tidak berkata, tidak berkata. Pemirsa Putri. Salah satunya adalah Laptopasari dari Lobolinggau. Artanya dibuat 2017. Widu dari Pembang. Kami eliminasi. Dan apa juga Pemirsa dari Pembang. Tidak inti. Aturan yang dari KONI. Noni Siti dari Pali. Siti Nantilah Putri dari KONI. Gini aja. Tidak berkata, tidak berkata, tidak berkata, tidak berkata. Ini bukan hanya level ini aja. Sekarang pemain, pemain, dilihat. Ini bukan Pak, bukan Pembang. Ini kami tahu, dia tidak pernah beredar. Saya tahu. Oh, tidak ada istilahnya gini ya. Tidak ada istilahnya pengecualian, dia ini orang luar, orang dalam. Tetap kami, persyaratan itu yang kami pegang. Ya gitu. Kalau bentang-bentang saya kenal ini, saya bisa. Nah ini salah satunya tadi. Kedua verifikasi Pak Mas Kut sudah mengesahkan pemain kami irisisi. Kemarin sudah jadi perdebatan. Irisisi mana sara-sara ini? Kami tunjukkan surat keterangan tinggal di kayu. Itu ya, dia beranggapan oleh karena disini pernah main di sini. Iya, tapi dia berasal-sara saya yang seleksi, Pak. Iya, makanya tahu, Bang Ewan-Ewan. Akurannya kan luar problem untuk putra semua terus latar. Tapi saya tidak mau melewati batas itu. Karena itu ada batasannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu lho. Saya bukan kemarin, masalah kayak gini. Bahkan saya yang seleksi. Yang lucunya aneh itu lho, peraturan kita. Tidak ada aneh. Ah, ini Bang Ewan ketika sudah sah, kenapa tiba-tiba menjadi tidak sah? Hanya gara-gara sara kakak sama itu tidak ada. Itu kan sara untuk menentukan pemain sumater kata, Pak Buka. Itu konflik dari pihak yang akan menangani. Pak Buka itu bisa melengkapkan sara-sara itu. Tapi dia tidak bisa main. Kenapa? Aku tanya. Dia bisa meletakkan sara-sara itu. Kak Buka ada, KTP ada. Saru bednya, Pak, 2017. Tapi tidak mungkin dia belum sampai bersama-sama. Tapi dia punya itu. Nah, sekarang secara logikanya, si Rizky ini berapa tahun tinggal di Balai Mbak Ewan-Ewan? Saya bukan soal dia tinggal. Kita sama-sama menjadi saksi. Itu lho. Jadi, jangan terbalik-balik lagi. Persoalannya, setelah ini dengan dia tinggal berapa tahun, 4 tahun, 3 tahun, persoalannya, satu keluarga itu dibuat 2017. 2017. Itu persoalan. Tidak ada sejarahnya ketika dia mau jadi hati, tetap kakak, tetap buat seperti itu. Iya, tapi itu benar. Karena tadi dibilang, karena itu kan putra sebarat. Saran benar, karena kalau saran, dia sudah memasuki, dia putra asli sumater kata. Tapi, yang persoalannya sekarang, kenapa harus dibuat 2013? Kenapa tidak dibuat? 2016 kemarin kan gitu. Untuk saya ini, mohon maaf, saya ini kan bisa berusaha dengar apa? Saya pernah jadi doa. Tapi, saya bisa menurutkan perusahaan ini. Tidak, aku ini, 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 ini. Aku hanya berusaha yang berusaha. Jadi, ini saja. Tadi, saya sudah putuskan. Saya ajak merembuk bersama, tidak mau main. Saya teruskan ke komisi disiplin. Oke, 5,000 meter putri. Bagaimana masuk? 5,000 meter putri? Kami sudah siap main. Siap main. Siap main. Siap main. Mau main. Siap main. Kami mau main. Kami selesai mau main. Mau main. Kami mau main. Kami mau main. Ya. Kami menghasilkan. Sudah siap main. Kami mau main. Ternyata bisa main. Kanan hidup. Jadi, kita tidak ada penguculan. Tadi Pak Ewan sudah bilang sah. Tiba-tiba berbaliknya tidak sah. Siap itu, siap itu, siap itu. Berifikasi. Sudah sah. Kalau tidak verifikasi silakan. Tapi, ternyata. Saya tidak mengesahkan. Hai jadi gini ya nggak mau berolah orang-orang udah cakap ini ya saya berpaksa itu aku harus menunjukkan tolong hargai gitu loh ya tolong hargai salah satu boleh argumen boleh kami argumen kami dia berargumen kami berargumen kemarin masa yang paling keras menyuaratkan betul, makanya setelah kami telah indikasi sini tidak ada, ini nyata cik takat, tidak ada makanya aku minta butir-butir supaya tidak ada protes kayak gini ini butir-butir kita bersepakati butir-butir kesepakatan poinnya itu mengikut regulasi yang ada di koning itu regulasinya kayak gini tuh katanya bahwa atlet itu boleh bermain suatu rata secara lantang dibicarakan dibacakan oleh Andre itu tuankan ke dalam poinnya pakai woy, biar gak melotai orang jadi kita bicara tentang poin-poin itu kami mau main deh kenapa kami tidak terima kamu mau main kamu mau main kamu kan mau enaknya sendiri gitu loh bukan mau enaknya sendiri ya jelas sekiriputra sepatu rata anda aneh harus ada perimbangan anda berbicara harus ada perimbangan seperti contoh kemarin sebelum main kami secara mudah-mudahan terkas masalah paling lama ini tidak boleh main oleh karena apa? meskipun dia dilengkapi tapi oleh karena datanya 2017 kami ingin masih bahkan satu diloloskan oleh karena apa? mereka jumlah dengan 7 atau 8 pemain apakah mungkin dalam membentuk fair play ini harus hanya dengan 7 orang lawan 11 orang nah itu loh namun masih belum memang jadi asal dimana? kalau dia bukan putra sumber latar terlepas dari itu dia bukan putra sumber latar mau main itu regulasi mengatur bahwa sebentar lagi yang regulasi mengatur kita baca sama-sama aturan poli itu biar kita sangat-sangat jelas seperti itu aturan ini diperkuat oleh harus ada kakak KTP sama supaya di cek pemain itu kesahannya atau kesahannya oke kakak gak ada tapi biar semua orang kawan itu kan merupakan syarat kakak bisa memenuhi syarat atau tidak bisa main pemain pali tadi ada kakak, ada KTP, ada ijazah tapi dia putra sumber terangatan dia putra sumber terbetnya 2017 juga anda punya kakak 2017 juga jadi saya tidak salah sudah disahkan terjadi saya bilang tadi saya bilang tadi saya bilang error kenapa? dengan waktu yang dengan error apa? saya tahu ketika kami memainkan pemain ilegal oh jelas lah kami protes kamu memainkan pemain ilegal kami tidak mau kami kalah kemarin apalagi kita ya sebagai orang insan bola yang setiap hari yang dibola masa kita bangun dengan cadang yang tidak kami ini mau main selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ini boleh melakukan ini menggantungkan pemain selamat menikmati yang lain bisa menempatkan tapi tidak bisa main saya bisa mainkan saya sama saranku hanya untuk menentukan keberadaan pemain penyerah tapi kan saya harus bicara panik kita di dalam hal ini bukan mau cari salah kalau memang kita turun ke sedikit selamat menikmati